Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa selamat berjumpa lagi bareng channel saya disini ya semoga kabar anda baik sehat lalu dimanapun anda berada pada video kali ini saya coba menerangkan tentang sambung seri dan sambung paralel ya manfaat sambung seri atau manfaat sambung paralel ini dalam dunia elektronik terus sangat beragam manfaat ya contoh dalam sebuah kalian lihat ini hanya membutuhkan 3,5 pols aja ya jadi butuhkan satu baterai untuk menyalakannya baterai 3,7 pols ya contoh seperti ini ini nyala dengan satu baterai karena tegangan yang dibutuhkan dari baterai dan lampu ini cocok ya serasi tetapi jika kita ingin memasang lampu ini di 12 pol maka kita harus menyarikannya tiga seperti ini ya dan ini misalnya kita pasang di lampu motor yang di lampu motor saya memakai resistor 6,8 ya bisa sampai 10 ohm maka lampunya menyala seperti ini ya semua ini bisa dipasang di 12 pol bisa dipasang di motor ya lampu apelnya Hai dan contoh lain Hai ketika kita membutuhkan karena ini tegangannya 9-12 pols Hai semisalkan kita punya baterainya tegangan Hai 3,7 Hai maka baterainya yang harus kita seri ya hai 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 kalau tadi bawa kalau tadi lampu lainnya yang kita seri sedang sedangkan sekarang kalau contoh lain adalah Hai yang kita seri itu adalah baterainya ya hai 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 presenya yang ini Hai seperti ini Hai maka lampu ini Hai menyala dengan baterai 3,7 kali tiga Hai seperti ini Hai karena yang kita naikkan itu yang kita butuhkan adalah ke potasinya ya jadi tegangan yang kita naikkan oke dan contoh lain Hai seperti kita membutuhkan tegangan Hai kita membutuhkan tegangan 30 5 pol 36 ya 12 kali tiga 36 untuk menyalakan tegangan yang tiga 3 baterainya di seri Hai dan kita coba Hai kampunya menyala ya Hai Hai semuanya terang sekali oke dan banyak lagi contoh yang bisa kita sambung seri dan sambung set paralel seperti pada sebuah helco ini helco ini bernilai 25 220 2200 mikroparat 25 pol kalau kita serikan seperti ini kalau seri ini dari plus ke-min berarti nilainya adalah kalau kita sambung seri nilainya adalah maaf 2200 mf-50 pol ya kalau kita sambung seri kalau kita sambung seri ya tetapi kalau kita sambung paralel kalau sambung paralel plus ke plus min ke-min paralel berarti yang naiknya itu adalah mikroparatnya ya kalau kita sambung paralel berarti helco nya tetap 25 pol 25 pol dan 2200 kali dua semua dengan 4400 mf ya mikroparat seperti itu dan seperti baterai ini misalkan baterainya disambung seri seperti ini berarti ini yang naik adalah voltasi nya 12 x 3 36 tapi kalau kita sambung sambung paralel seperti ini kita sambung paralel seperti ini kita sambungnya kesini ya kalau sambung paralel plus ke plus dan ke-min 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 semua kalau misalkan baterai ini memiliki ampere per satunya 5 ampere kalau kita serikan berarti menjadi 15 ampere 12 pol ya dan contoh ini 3,7 x 5 ya sekitar 10,5 pol ya tetapi kalau kita sambung kalau kita sambung kalau kita sambung kalau kita sambung seperti ini berarti yang naik adalah ampere nya ya kalau misalkan 186 50 kali 3 ya sekitar 5,5 ampere ya kalau misalkan berarti kalau kita 3,7 yang naik kali di seri di seri 3 sama dengan eh 186 50 ya di 186 50 ini mili ampere nya ini mili ampere kali 3 sama dengan 5,5 ampere ya dan contoh lain misalkan ini sebuah resistor resistor misalkan kalau ini 10 Ohm contoh kita pasang 2 kalau misalkan ini nilainya 2 Watt kita pasang 2 dipasang yang parallel 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 10 Ohm misalkan kalau misalkan 10 Ohm kali 2 disambung seri sama dengan 20 Ohm Watt nya tetap 2 Watt ya seperti itu pemirsa dan ini tadi 3,7 maaf kali 3 itu sama dengan ke 11,1 yang untuk baterai litium ini ke dan mungkin banyak lagi pemirsa yang masih bisa dicambung seri dan paralel itu dalam dunia elektronik masih banyak lagi tapi saya terangkan hanya sekian dulu ya bisa biar tidak terlalu kepanjangan videonya Terima kasih bagi anda yang sudah mensubgrade menyaksikan video saya silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya sekian saja selamat malam teman saya selamat beristirahat selamat menikmati